Intro Pada pertemuan kali ini kita akan sedikit mengulas tentang Kusti Radinmas Dorojatun atau Sri Sultan Hamengkupono IX sebagai Sultan ke-9 Kasultanan Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkupono IX adalah seorang Sultan yang memimpin Kasultanan Yogyakarta dan Gubernur pertama daerah istimewa Yogyakarta setelah era kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah penguasa Yogyakarta terlama dalam sejarah. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang kedua serta dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Kusti Radinmas Dorojatun Demikian nama yang disandang beliau ketika kecil. Dilahirkan di Ngasem pada tanggal 12 April tahun 1912. Beliau adalah putra ke-9 Sri Sultan Hamengkupono VIII dari istri kelimanya, Ratin Ajeng Kustilah atau Kanjeng Ratu Alit. Masa muda Kusti Radinmas Dorojatun dihabiskan di luar lingkungan keraton. Sri Sultan Hamengkupono VIII menitipkan beliau kepada pasangan Belanda. Semenjak berusia 4 tahun, beliau dititipkan di rumah keluarga Mulder, seorang kepala sekolah Neutral Holland Javanish Hongen School. Pihak keluarga Mulder diberi pesan supaya mendidik Kusti Radinmas Dorojatun layaknya rakyat biasa. Kusti Radinmas Dorojatun diharuskan hidup mandiri tanpa didampingi oleh pengasuh. Nama keseharian beliau pun jauh dari kesan bangsawan keraton. Di keluarga ini, beliau dipanggil sebagai Henki atau Henkejil. Masa-masa sekolah beliau jalani di Yogyakarta. Mulai dari Frobel School, lanjut ke Air State Europe Lakhre School B, yang kemudian pindah ke Neutral Europe Lakhre School. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, beliau melanjutkan pendidikan ke Hogre Burger School di Semarang dan Bandung. Jenjang pendidikan HBS belum tuntas ditempuh ketika ayah handanya memutuskan mengirim beliau bersama beberapa saudaranya ke Belanda. Setelah menyelesaikan gimnasium, beliau melanjutkan pendidikan di Leiden. Di sini, beliau mendalami ilmu hukum tata negara sambil aktif mengikuti klub debat yang dipimpin oleh Profesor Sekri. Pada masa pendidikan di Belanda ini pula, beliau berkenalan dan kemudian menjadi sahabat karib Putri Juliana yang telah akan menjadi Ratu Belanda. Tahun 1939, peta politik dunia bergerak cepat. Tanda-tanda meletusnya Perang Dunia Kedua semakin jelas. Sri Sultan Hamengkubono VIII memutuskan membanggil pulang Kusti Ratimastoro Jatun meskipun yang bersangkutan belum menyelesaikan jenjang pendidikannya. Setibanya Kusti Ratimastoro Jatun di tanah air, beliau disambut langsung oleh Sri Sultan Hamengkubono VIII. Saat itu pula, Sri Sultan menyerahkan kepada Kusti Ratimastoro Jatun, Kerizkiyai Jokowi Turun. Kerizkiyai Jokowi Turun sebenarnya adalah atribut bagi Putri Mahkota, sehingga yang mengenakannya bisa dianggap sebagai calon penerus tahta. Selang beberapa hari kemudian, Sri Sultan Hamengkubono VIII wafat. Perjalanan Kusti Ratimastoro Jatun menuju Singkasana ternyata tidak mudah. Sebagai bagian dari sejarah Mataram, setiap calon raja baru di Kasultanan Yogyakarta diharuskan untuk menandatangan kesepakatan bersama terlebih dahulu dengan Belanda. Politisi senior Belanda, Dr. Lucien Adam yang berusia 60 tahun harus berdebat panjang dengan Kusti Ratimastoro Jatun yang saat itu usianya baru meninjak 28 tahun. Perdebatan berjalan alat utamanya disebabkan karena hal-hal sebagai berikut. Kusti Ratimastoro Jatun tidak setuju jabatan patih merangkap sebagai pegawai kolonial. Hal ini agar ke depan tidak ada konflik kepentingan. Beliau juga tidak setuju dewan penasihatnya ditentukan oleh Belanda. Beliau pun menolak pasukan atau prajurit keraton mendapat perintah langsung dari Belanda. Dikisahkan, setelah 4 bulan tidak menghasilkan kesepakatan apapun, Kusti Ratimastoro Jatun tiba-tiba berubah sikap. Hal yang begitu mengherankan diplomat senior Belanda tersebut karena Kusti Ratimastoro Jatun bersedia menerima semua usulan Dr. Lucien Adam. Di kemudian hari, beliau berkisah bahwa keputusan itu berdasar bisikan yang menyuruh beliau menandatangani saja kesepakatan yang diajukan karena Belanda tidak lama lagi akan pergi dari bumi Mataram. Pada tanggal 12 Maret tahun 1940 di Tratak Propoyekso, kontrak politik dengan Belanda yang berisi 17 bab dan terdiri dari 59 pasal, beliau tanda tangani tanpa dibaca lagi. Kontrak tersebut berlaku semenjak Kusti Ratimastoro Jatun naik tahta. Hari Seninpon, tanggal 18 Maret tahun 1940, beliau dinobatkan sebagai Putra Mahkota dengan gelar Pangeran Atipati Anom Hamangku Negoro Suntibyo Rojo Butro Narindro Mataram dan dilanjutkan dengan penobatan beliau sebagai Raja bergelar Sampean Dalam Engkang Sinuun Kanjeng Sultan Hamangkupwono Senopati Engalogo Abdurrahman Saidin Panatogomo Halifatullah Kapeng Songo Di hari pelantikan tersebut, beliau berpidato dan mengeluarkan kalimat yang dikenang oleh semua orang hingga saat ini. Saya memang berpendidikan barat, tapi pertama-tama saya tetap orang Jawa. Ketika sebuah negara baru lahir di negeri ini, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, dengan dikumandangkannya proklamasi oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, Sri Sultan Hamangkupwono IX segera mengambil sikap. Dua hari setelah proklamasi, beliau mengirim telegram ucapan selamat kepada para proklamator. Dua minggu setelahnya, tepatnya pada tanggal 5 September tahun 1945, beliau bersama Baku Alam ke-8, mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa daerah Jogjakarta adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia. Jogjakarta dengan demikian resmi memasuki abad modernnya, di mana dia bukan lagi sebuah entitas negara sendiri, tapi bagian dari negara Republik. Langkah beliau yang didukung sepenuhnya oleh rakyatnya ini, di kemudian hari dibuktikan dengan pengabdian yang total. Ketika negara yang baru lahir ini menghadapi tekanan dari pemerintah kolonial yang datang kembali, beliau mengundang para tokoh bangsa untuk pindah ke Jogjakarta. Sri Sultan Hamengkubwono IX menyatakan bahwa Jogjakarta siap menjadi ibu kota negara Republik yang baru berdiri tersebut. Peran Sri Sultan Hamengkubwono IX terhadap Republik juga ditunjukkan melalui dukungan finansial. Selama pemberitaan Republik berada di Jogjakarta, segala urusan pendanaan diambilkan dari Kaskeraton. Hal ini meliputi gaji presiden atau wakil presiden, staf, operasional TNI, hingga biaya-biaya perjalanan dan akomodasi delegasi-delegasi yang dikirim ke luar negeri. Sri Sultan Hamengkubwono IX sendiri tidak pernah mengingat-ingat berapa jumlah yang sudah beliau keluarkan. Bagi beliau, hal ini sudah merupakan bagian dari perjuangan. Bahkan, beliau memberi amanat kepada penerusnya untuk tidak pernah menghitung-hitung apalagi meminta kembali harta keraton yang diberikan untuk Republik tersebut. Pada tahun 1949, ketika Soekarno-Hatta beserta seluruh jajaran staf Kabinet Republik Indonesia harus kembali ke Jakarta, Sri Sultan Hamengkubwono IX menyampaikan pesan perpisahan dengan sangat berat hati. Ujarnya, Yogyakarta sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Silahkan lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta. Demikianlah, Sri Sultan Hamengkubwono IX menjalankan Sabtu Pantitoratunya sesuai telegram yang beliau kirim dua hari setelah proklamasi bahwa beliau sanggup berdiri di belakang pimpinan paduka yang mulia. Sejarah mencatat bahwa perjuangan Indonesia menuju bentuknya saat ini mengalami fase pasang surut. Di ujung berakhirnya era Orde Lama, ketika Soeharto mengambil alih kendali pemerintahan, kepercayaan negara-negara dunia kepada Indonesia sedang berada di titik terendah. Tidak satupun pemimpin dunia yang kala itu mengenal Soeharto. Indonesia sebagai negara juga sedang dijauhi karena sikap anti asing yang sangat kuat di era akhir Orde Lama. Di saat seperti ini, Sri Sultan Hamengkubwono IX pun menyingsingkan lengan bajunya. Beliau berkeliling dunia untuk meyakinkan para pemimpin negara-negara tetangga bahwa Indonesia masih ada. Dengan demikian, kepercayaan internasional pun pelan-pelan dapat dipulihkan kembali. Seiring perjalanan Republik Indonesia sebagai sebuah negara, Sri Sultan Hamengkubwono IX telah mengabdikan diri dalam berbagai posisi. Selain menjadi pejuang kemerdekaan, Sri Sultan Hamengkubwono IX tercatat sebagai Menteri Negara dari era Kabinet Syahrir hingga Kabinet Hatta pertama. Di masa Kabinet Hatta kedua hingga pada masa RIS, beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Di era Kabinet Nasir, beliau menjadi Wakil Perdana Menteri. Beliau masih terus menjabat berbagai jabatan di tiap periode hingga pada tahun 1973 dan kemudian menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang kedua. Jabatan itu beliau emban sampai tanggal 23 Maret tahun 1978. Selain berperan di bidang politik, Sri Sultan Hamengkubwono IX juga ditetapkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Khusus mengenai kepanduan ini, beliau menyandang medali Bronze Wolf dari organisasi resmi World Scout Committee atau WSC sebagai pengakuan atas sumbangsi seorang individu kepada kepanduan dunia. Tepat pada tanggal 2 Oktober tahun 1988 malam, ketika beliau berkunjung ke Amerika, Sri Sultan Hamengkubwono IX mengembuskan nafas terakhirnya di George Washington University Medical Center. Beliau kemudian dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja di Imugiri diiringi oleh lautan masa yang ingin berduga. Pada saat itu, pohon beringin Kiaiwe Joyantaru di alun-alun utara mendadak robo. Berdasar SK Presiden Republik Indonesia, nomor 053, garis miring TK, garis miring tahun 1990, pada tanggal 30 Juli tahun 1990, atas jasa-jasa beliau kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubwono IX dianugerahi gelar pahlawan nasional. Beberapa warisan peninggalan Sri Sultan Hamengkubwono IX masih bisa kita temui sampai sekarang. Selokan Mataram adalah salah satu karya paling monumental Sri Sultan Hamengkubwono IX. saluran air yang menghubungkan Sungai Proko dengan Kaliopak yang membelah Yogyakarta dari barat ke timur ini memberi pengairan yang tak pernah berhenti bagi lahan-lahan pertanian di sekitarnya. Proyek Selokan Mataram ini berhasil menyelamatkan banyak penduduk Yogyakarta untuk tidak diikut sertakan dalam program kerja paksa Jepang. Sebuah solusi brilian yang tidak hanya bisa menyelamatkan nyawa rakyatnya kala itu tetapi juga membuat manfaat yang terus bisa dinikmati hingga kini. Di bidang pendidikan, Sri Sultan Hamengkubwono IX mendukung penuh berdirinya Universitas Gajah Mada. Lembaga berguruan tinggi yang telah mencetak banyak tokoh nasional maupun internasional ini awalnya menggunakan pagelaran dan bangunan-bangunan lain di dalam dan di sekitar keraton untuk dijadikan lokasi belajar-mengajar. Sejalan dengan perkembangan universitas, sepidang tanah di bulat sumur disediakan oleh Sultan untuk dibangun gedung utama. Seperti Raja-Raja Yogyakarta pendahulunya, Sri Sultan Hamengkubwono IX juga mempunyai sumbangsih yang besar di bidang seni. Terinspirasi dari cerita wayang golek, beliau menciptakan tari klasik golek menak yang menegukan karakter khas gerak kari gaya Yogyakarta. Karya lain yang beliau hasilkan di antaranya adalah Tari Betoyo Sabto dan Betoyo Sanghas Koro. Demikian sekelumit ulasan tentang Gusti Ratilmas Durejatun atau Sri Sultan Hamengkubwono IX. Semoga ulasan ini dapat sedikit menambah wawasan kita akan warna-warni sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun versi, jangan ragu-ragu mengkoreksi kami di kolom komentar. Silakan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Akhir kata, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa tercurahkan bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih telah menonton!